Saudara kita awali berita pertama, Ketua Majelis Rakyat Papua mengajak warga untuk menghargai segala proses dan tahapan pilkada serentak tahun 2024 di Papua Selatan. Hal ini disampaikan Ketua MRP merespon rencana aksi damai sejumlah warga dalam mengawal putusan MRP terkait verifikasi keaslian orang Papua untuk Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketua MRP Papua Selatan merespon rencana aksi damai yang akan digelar sejumlah warga pada Senin pagi. Menurut Damianus, hal ini merupakan sebuah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, kata Damianus, mewakili Majelis Rakyat Papua dirinya meminta warga untuk tetap menghargai seluruh proses dan tahapan pilkada. Pasalnya, pilkada serentak di Papua Selatan merupakan pilkada pertama untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Sehingga keberhasilan demokrasi di Papua Selatan menjadi indikator keberhasilan tahapan pilkada dan kedewasaan berdemokrasi warga Papua Selatan. Silahkan mereka menyampaikan aspirasi. Tapi kami berharap kita sama-sama jaga situasi pilkada. Apalagi yang perlu saya tegaskan hari ini, pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ini menjadi indikator kita mengukur proses demokratisasi lewat mekanisme pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Maka indikator ini harus berhasil. Kalau dia tidak berhasil, berarti nanti orang akan cari pola baru lagi. Kalau kita cari pola terus tentang pilkada dan demik, kita belum makan. Proses demokrasi kita belum dewasa. Sehingga saya berharap juga biar keamanan, kita sama-sama menjaga, masyarakat juga kita sama-sama menjaga. Rencananya MRP akan melakukan pleno terkait hasil verifikasi Baca Gup dan Baca Wagup Papua Selatan pada Senin 16 September 2024. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.